Halo, haipi! Disangkan song with Kanyoni Ayo, siapa yang tau lagu ini? Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Temen-temen tau lagu yang tadi aku nyanyikan senandung kan? Ya, betul! Itu adalah lagu New Jeans, teman-teman Belakangan ini New Jeans bikin salvo karena yang pertama dari lagunya yang ill-catching Kemudian dari konsep videonya dan yang terakhir adalah desain albumnya Disini aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain yang temanya itu berhubungan atau terinspirasi sama New Jeans Teman-teman bisa lihat dulu nih desainnya Nah, kali ini aku akan pakai model yaitu Choi Woo Sik, aktor favoritku Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Disini teman-teman bisa pilih dulu aja tempat apapun yang kalian inginkan Misalkan kalian mau bikin Instagram post, kalian pilih aja Instagram post Atau kalian mau pilihnya Instagram Story, kalian boleh pilih Instagram Story dan lain-lainnya ya teman-teman Kalau disini aku akan pilih tempat Instagram Story Setelah teman-teman masuk ke blind page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Ini adalah mengganti warna latar belakang desainnya Untuk kali ini aku akan pakai warna biru yang ada di dalam cover album New Jeans Disini kita masukkan dulu kode hexnya 2E3988 Jadi warna birunya seperti ini ya teman-teman Next, kalian bisa upload dulu aja foto yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Kalian bisa pakai foto sendiri, foto bareng ayang, foto bareng keluarga, atau foto idolanya kalian Kalau disini aku akan ambil fotonya coy usik ya teman-teman Kemudian kita masukkan ke dalam desainnya Kalau misalkan teman-teman udah punya Canva Pro Kalian bisa pakai fitur edit image, kemudian background remover Tapi buat teman-teman yang masih menggunakan Canva Free Kalian jangan langsung upload fotonya kalian Tapi kalian hapus dulu backgroundnya Baru kalian upload ke Canva Kalian bisa pakai beberapa website tambahan Yang bisa kalian cari di Google Kalian cari aja dengan keyword Website penghapus background secara free Next, kita akan hapus dulu ya bagian backgroundnya Oke, disini aku sudah menghapus bagian background dari fotonya kita Kemudian teman-teman masuk lagi ke edit image Kemudian kalian scroll sampai kalian ketemu yang namanya screen Teman-teman klik aja see all Disini ada efek-efek yang bisa kalian gunakan Tapi aku akan pakai efek half tone Teman-teman juga bisa klik setting untuk mengatur scale half tone yang kalian gunakan Mau lebih banyak, mau lebih sedikit kerapatan half tonenya itu bebas ya teman-teman Kalau disini aku akan pakai scale-nya 1 aja cukup Kemudian klik apply Perhatikan di bagian atasnya masih saving pause atau tidak Setelah efek half tone yang kalian tersimpan Kalian masuk lagi ke edit image Kemudian kalian scroll sampai kalian ketemu yang namanya duotone Kita klik see all Teman-teman boleh pilih aja mana efek yang mau kalian pakai Disini aku akan pakai yang lavender Cuma disini kita klik settingnya teman-teman Di bagian highlightnya kita ganti dulu warnanya dengan kode hex D9, D9, D7 Kemudian di bagian shadow-nya Sama kita pakai warna yang kita pakai di latar belakang desainnya kita Jadi senada nih seperti ini teman-teman Kita klik apply Perhatikan di bagian atasnya saving pause atau tidak Kalau masih saving pause jangan dilanjut desain ya teman-teman Lakukan hal yang sama ke semua foto yang kamu gunakan Oke teman-teman disini aku sudah memasukkan efek half tone dan juga duotone ke semua fotonya kita Next teman-teman bisa atur aja tata letak dari fotonya kalian seperti apa pengennya Disini aku akan kasih flip dulu Jadi dia seperti ini kemudian di bagian belakangnya itu ada coyusik yang lagi berjungkok Next kalian bisa masuk lagi ke elemen kemudian kalian kasih flip paper Kita klik grafik Kita pilih yang ini Teman-teman perbesar aja kemudian taruh di bagian bawah Kemudian klik position backward Next masih di bagian elemen Kita akan cari keyword yang namanya overlay Kita klik grafik Teman-teman pilih yang ini Kita ganti warnanya dulu dari warna kuning menjadi warna D9, D9, D7 Terus teman-teman perbesar Taruh disini Kemudian klik position to back Setelah itu teman-teman bisa cari lagi di bagian elemen dengan keyword half tone Kita akan pilih yang ini ya yang bulatan Kita ganti dulu warna bulatannya ini dengan warna putih Code hexnya F sebanyak 6 kali Teman-teman perbesar Kemudian taruh di sebelah kiri Klik position backward Setelah itu teman-teman bisa masukkan aja text Kita klik at the heading Kita akan tulis nama coyusiknya ya teman-teman Tapi disini kita akan ganti dulu fontnya Kalian bisa search aja font half tone Kita akan pakai font yang ini Kemudian kita ubah warnanya dengan warna putih Dan kita tuliskan coy Coy Copy paste U Sik Semua bagian textnya usahakan ini sejajar ya teman-teman Jadi kalian bisa atur ukuran fontnya Kemudian kita select dulu semuanya Dan kalian klik position backward Jadi dia ada di belakang dari foto-foto yang kita gunakan Setelah itu teman-teman bisa search lagi half tone Disini aku akan pakai elemen yang bunga ini Kita ganti dulu dengan warna putih Kita percil Kita taruh disini Kemudian kalian scroll lagi Kita cari yang gratis Nah ini ada nih yang gratis Kita ganti dengan warna biru Taruh disini Kemudian klik position backward Setelah itu teman-teman bisa masuk lagi ke elemen Tapi kita akan cari dengan keyword spray Kemudian teman-teman bisa pilih spray yang ini Kita rotate Kemudian kita kasih warna putih Dan kita taruh di sudut kanan atas Teman-teman bisa scroll lagi Kemudian kalian cari spray yang ini ya teman-teman Kita masukkan dulu yang ini Kita ganti warnanya dengan warna putih Kita perkecil Taruh disini Kita atur rotasinya Kemudian aku juga akan pakai yang ini Kita ganti warnanya dengan warna putih Kita taruh deh di bagian atas Dan Wiii Sudah deh slow fly Gimana teman-teman Simple banget kan Semuanya ini menggunakan efek half tone ya teman-teman Jadi half tone ini memang cukup populer Belakangan ini Dan bisa kalian cobain juga menggunakan Canva free loh Jadi teman-teman Yuk langsung dicoba juga Bikin versi kalian Mau pakai foto keluarga Foto bareng pacar Bareng sahabat Atau foto idolanya kalian Boleh banget teman-teman Aku tunggu hasil desainnya kalian Take aku di instagram story Dengan hashtag GoCanVashion Dan mention aku di At Canioni C-A-N-I-O-N-Y Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye bye Altyazı M.K. Bye 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 Terima kasih.